Intro Jodi Hesus tidak bermain malam hatinya Iya, kick off ball pertama sudah dibunyikan oleh Wasid Neni Norain di asal Jawa Barat Bola untuk Semen Padang langsung ke depan menjadi perang seorang Calmax tadi dibayang-bayang oleh Dany Maulana Tidak canggung Dany Maulana di malam hari ini untuk beradu body Dengan pemain yang cukup besar yaitu langsung Flavio Peck Jr. mengirimkan bola tadi Masih bisa di intercept oleh pemain dari Barito Putra Kali ini serangan balik Wuh, sledding yang cukup keras tadi Nampaknya Yu Yunco tadi Memberikan shock terapi untuk Barito Putra Rafael Silva tadi Kekuatan untuk melindungi bolanya juga Malam yang berbeda dengan Rafael Nah, kita saksikan di malam hari ini Siapa yang lebih laki dan lebih beruntung di malam hari ini Apakah seorang Weatherly atau Rafael Silva Silva sunduran oleh Calmax tadi hampir saja melabui Keeper Barito Putra Adity Harlan Bola sunduran lob tadi hampir saja Ini dia Kita lihat yang uangnya Mirsa Oh, sunduran Freehand Belumnya di Miliki oleh Atau diambil oleh Nazar Nurzaidin ya Bung ya Kali ini Weatherly apa terjadi dan Goal Baru kita bicarakan Wonderly Francisco Apakah sama kualitas dengan Rafael Silva Dan di menit ke-10 ini Mencetak satu gol Untuk Semen Padang Bung Omo Betul Bung Terlihat sekali Bung Bagaimana Sisi pertahanan dari Barito Putra Agak sedikit Lengah Bungnya Untuk bisa mengawal Seorang Denny Calmax Dan juga Vanderly Bahwa Lini tengah mereka Agak sedikit kecolongan Dengan hadirnya Flavio Beck Terjadi Ini dia kita lihat yang ulang Wonderly Harus terpincang-pincang tadi Nampak harus Dibayar mahal Dengan Benturan kaki oleh Wonderly tadi Mari kita saksikan Apa yang terjadi dengan Wonderly Apakah masih bisa melanjutkan Pertandingan Gol yang sangat Cantik tadi dari Wonderly Free ball Masih Dede Hartono Dede Hartono Umpan lambung Ke kota penalti Terlepas di sana Flavio Beck Junior Apa yang terjadi Bung Omo Pertahanan dari Barito Putra Di malam hari ini Hampir saja Gol kedua Untuk Semen Padang Bung Omo Lagi-lagi Lagi-lagi Pertahanan Barito Agak sedikit Kurang Konsentrasi Dan juga Ordinasi Antara Hal ini Untuk Dibar Putra Sendiri Hampir saja Tadi Masih bisa Diblok Tadi Bola Dari Flavio Beck Junior Oleh Dan di Maulana Permainan terbuka Yang diperagakan oleh Anak-anak Semen Padang Nampaknya Berbuah hasil Terbukti dengan Unggul 1-0 Di awal-awal Pertama tadi Kali ini Sam Sulari Muni Lepas dari Seorang Rani Rosadi tadi Apa yang terjadi Pelanggaran Ini dia Oh Sledingnya Cukup terlambat tadi Ini dia Lepas Dari pengawalan Rani Rosadi tadi Mengajak sprint Seorang Rani Rosadi Bola-bola untuk Striker dari Barito Putra Kali ini Tendang penjuru Oleh Semen Padang Kali ini Rani Rosadi Atau Flapio Bek Junior Apa yang terjadi Dan hampir saja Bisa ditepit Lagi-lagi Berbahayanya Tidak ada Salah satu pemain Yang bisa menutup Pergerakan Flapio Flapio harus bisa Salah satu pemain Barito Putra Silvan melebar bola Kepada Francisco Torres Lamukan bola ke depan Menceritakan dari Sam Sulari Punip Sam Sulari Punip Apa yang terjadi disana Dan Kosoke Amazaki Oh hampir saja Bola masih Kemelut di depan gawang Oh hampir saja Bung Omo Kali terlepas Kosoke Amazaki Apa yang terjadi dan Oh melebar kali ini Hampir saja Torres Bola yang ditangkap oleh Rendu Skardino Tadi terlepas Bung Omo Dan hampir saja Menciptakan kemelut Semen Padang Agak sedikit kebingungan Bung Artinya Pemain Barito Putra Torres 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 Siapa yang mengambil Pak Yu Pradana Kali Apa yang terjadi dan Oh hampir saja Bung Omo Bola terlepas Ada dua pemain disana Dandi Molana Dan Doni Monim Belum bisa menciplos Pak Yu Pradana Angkat bola Terlepas Tidak ideal tadi Sudut Sunulan yang ditempatkan Tadi oleh Dandi Molana Dan Pemasan kaki terlalu tinggi Bayu Pradana Angkat bola saja Kepada Torres Apa yang terjadi disana Samsul Arif Monim Dan Apa yang terjadi Dengan Samsul Arif Tinggal menciploskan Nampak kamu ya Apa yang terjadi Dengan pemain Barito Putra Di malam hari ini Bung Omo Menariknya saksikan Ini dia Samsul Arif Monim Ada space Sekitar dua meter Disana tadi Depan gawang Sebelum datang Pemain menyongsong bola Heading dari Samsul Arif Memberikan koordinasi Untuk Pagar Betis Semen Padang Nampak Rafael Silva Sudah dilakukan Kali ini Kau suka ya Mas Zaki Nampaknya akan mencoba Peruntungannya Dengan kaki kirinya Bayu Pradana Kali ini Masih melebar Semen Padang Ini dia Kemelut yang terjadi Tadi Hampir saja Membuahkan gol Untuk Barito Putra Masih dinyatakan Play on Tadi Sangat tenang Nampaknya Yaakob Sayori Nampaknya Denik Almas Kalah Kalah lari Dengan Anak muda Satu ini Itu sekali Bung Sampai saja Daniel Kak Almas Tadi Coba Mengirimkan Mimpi buruk Tadi kepada Pertahan Barito Putra Kali ini Samsul Arif Bung Kita lihat Samso Satu kali Di sana Masih ada Dorongan Tadi Peluang yang cukup Terbuka Tadi Samso Yaakob Sayori Tendangan langsung Masih bisa diblok oleh Rondos Kario Bola muntah yang tadi Masih bisa Diblok oleh Pemain dari Semen Padang Cekatan Rafael Silvato Torres Masih Torres Torres disana Masih Torres Torres Suting kali ini Semen Padang Dan yang saya lihat Nampaknya Barito Putra ini Memang harus melakukan Pergantian pemain Atau Yang Sangat berbahaya tadi Oleh anak-anak dari Semen Padang Kali ini Fridolin Fridolin Melebar kepada Wenderley Masih Wenderley Kali ini Apa terjadi Dan hampir saja Hampir saja Bung Dia pemain yang tidak serakah Kalau dia mau Dia bisa saja melakukan Cannonball Tapi dia melakukan Umpan cutback Ke depan Kota penalti dari Aditya Harlan Saiful Anwar kali ini Mas atau Dedy Hartono Dedy Hartono Masih Dedy Hartono Umpan terobosan kepada Ronio Rosade tadi Goal Wenderley Fransisco Malam hari ini Nampaknya Wenderley Fransisco Sebagai Mimpi buruk Dari Barito Putra Bunga Mo Betul sekali Bung Bawa Wenderley Benar-benar Bisa bebas Berdiri dengan Dengan sangat nyaman Untuk bisa merobek Jalan pertahanan Dari Barito Putra Bung Betul sekali Bunga Mo Wenderley Yang tidak terlalu Mendapatkan Bola Jangkar dari Barito Putra Tidak ada yang Melakukan marking Tidak jauh berbeda Bung Dari babak pertama Tadi Bung Betul sekali Bunga Mo Kita lihat Tanya ulang Gol dari Semen Padang Tadi Saiful Anwar Menginipkan Rumpan Crossing Free header Yang sangat cantik Dari Wenderley Unggul Lompatan Tadi Bayu Pradana Kali ini Rony Rosadi Atau Gol Gol oleh Flavio Beck Junior Memberikan mimpi buruk Di malam hari ini Untuk Barito Putra Kode dari Flavio Beck Junior Bahwa pertandingan Malam hari ini Sudah selesai Dengan tiga gol Apa yang terjadi Dengan Barito Putra Bertindak sebagai tim Tuan rumah Dengan clean seat Lima pertandingan terakhir Diporak-porakan Oleh Semen Padang FC Bunga Mo Betul Di luar dugaan Bahwa Barito Putra Tidak memperagakan Bola-bola pendek Alala permainan mereka Sebelumnya Tapi lebih Ketimbang memilih Bola-bola Derek Kita lihat ini Tayangan gol dari Seorang Flavio Beck Junior Dejavo Saya bilang Karena di Putaran pertama kemalam Melawan Bayangkara Golnya Begini juga ya Bunga Mo Betul Lagi-lagi Flavio Nampak menjadi mimpi buruk Bagi Barito Putra Junior tadi Ini dia Rindio Skario Harus menghadapi Situasi set-pice kembali Tendangan bebas yang akan Diambil oleh Wexley Torres Nampaknya Atau seorang Nazanur Zaidin Ini dia pagar hidup Pagar betis Dari Semen Padang Ada Bunga Trifky disana Manda Cingi Ini dia Torres Sam Sularip Muni Penghadapi bola Pagar betis Atau pagar hidup Yang Lakukan oleh Anak-anak Semen Padang Sam Sularip Muni Pendek saja Apa yang terjadi Dan Hampir saja Bunga Mo Masih bisa ditip Tadi oleh Rindio Apakah tidak mengenai Tangan tadi Apa yang terjadi disana Kemelut terjadi Di depan gawang Dari Barito Putra Atau Semen Padang Roni Baru Perai Angkat bola Apa yang terjadi Apapun makanannya Siapapun kita Semua diterima Apa adanya